Tiga jenazah korban penembakan berib KCS pada Kamis 25 Februari 2021 telah dibawa oleh pihak keluarga. Keluarga telah diotopsi di instalansi forensik RS Polri Kramajati, Jakarta Timur pada 25 Februari kemarin. Jenazah kastir KVRM Doron Manik adalah jenazah pertama yang dibawa keluarga meninggalkan RS Polri Kramajati. Istri korban, Ratna Berlian, menampingi pengambilan jenazah suaminya itu pada pukul 19.16 waktu Indonesia Barat. Tangis Ratna pecah sesaat sebelum peti jenazah suaminya dibawa keluar dari instalasi forensik RS Polri Kramajati. Pihak keluarga berusaha keras menenangkan wanita berbaju hijau itu tidak larut dalam duka saat jenazah suaminya dibawa pulang. Jenazah Doron yang baru sekitar 6 bulan bekerja sebagai kasir di KVRM akan dimakamkan di Lampung. Sementara jenazah kedua Ferry South Siman Jutak dibawa keluarga meninggalkan instalasi forensik sekitar pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Dilansir oleh Tribunjakarta.com, jenazah ferry rencananya disemayamkan di kawasan Grimkar dan Jakarta Barat. Jenazah ketiga yang paling terakhir dibawa yakni anggota Kostra TNI-AD, Praka Martinus Rizki Kardosinura. Tepan tahun jenazah, Praka Martinus dibawa keluar instalasi forensik RS Polri Kramajati pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Rencananya, keluarga akan memakamkan jenazah ayah dua anak itu di kampung halamannya di Sumatera Utara. Sebelum dibawa ke rumah duka di kejamatan Cisau, Katanggerang, sejumlah personel Kostra TNI-AD menyimpatkan memberi penghormatan padanya. Saat penghormatan terakhir, Komandan Denmark Kostra Kolonel Infanteri Wahyu Dili Yuda Irawan tampak hadir bersama sejumlah personel Kostra TNI-AD lainnya. Istri Praka Martinus Lediarti Sima Mora berkawas oranya tampak ikut menaiki mobil membawa peti jenazah suaminya. Proses pengambilan jenazah ketiga korban penembakan berib KCS yang dibawa menggunakan tiga mobil jenazah berbeda selesai pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Hasil otopsi tim dokter akan mencari alat bukti proses penyidikan berib KCS yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Berib KCS yang merupakan anggota Polsek Kalideres dicerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!